Halo, welcome back with me and him, and we are the earth Oke, sekarang kita mau road trip lagi guys, tapi nggak jauh-jauh, cuma ke Kuningan Luar kota Kuningannya bukan Jakarta ya? Luar kota aja ya? Nawa Barat Iya, luar kota sih Iya, Cerbon Coret Cerbon Coret, sebenernya kita setiap hari tuh luar kota Kalau kalian lihat nanti di depan sana tuh ada selamat jalan mantan Mantan Selamat jalan kekasih Oke, jadi kita mau melakukan sesuatu, kalau udah pakai mirage sebenernya emang terlalu jauh jalan ya Karena ini bensinnya paling irit Yang mau beli bits-bitsi irit mirage Kalian cukup Langsung aja ke partner kita Teja Berlian Biar gue di Endor Expander Kayak gue dong Kan gue belum dapet lu doang Iya, iya, iya Oke, jadi kita mau melakukan sesuatu di, kalau ini gimana pin ceritanya? Jadi ceritanya guys, gue tuh berhubung kita tadi kena samber ya, soal motor 2 tak gitu awalannya Gue tuh demen banget sih emang 2 tak gitu, sampai akhirnya namanya punya motor ganteng Ganteng, otomatis kita harus memikirkan soal helm Kalau naik mobil kan kita punya, misalkan gue punya helm simpson nih, kalau nggak RIGP gitu Siapa yang mau lihat gitu Ternyata nggak lucu banget gitu di dalam mobil, pakai helm Kayaknya, it looks so funny gitu kan Jadi, kalau di motor, gue tuh sadar orang tuh, mungkin sehatu hari kita naik motor, beratus-ratus orang akan melihat soal kita gitu Bener nggak? Bener nggak? Dan, tentunya, sekepribadian orang itu dilihat dari cara dia bergendara Bener Berpakaian di kendaraannya ya Dan selanjutnya, mix and match-nya ya Ya mix and match-nya gimana, colorway-nya gimana, masuk nggak Terus, trennya motor lu tuh dengan barang-barang, apparel yang lu pakai tuh, apakah itu pas gitu? Pada eranya dan zamannya Sampai akhirnya gue sendiri, searching, browsing, akhirnya gue memutuskan untuk membeli helm jadul guys Nah, ini apa-apa namanya? Soei Jadi, ini adalah helm Jepang yang dari dulu juga mungkin gue demen banget sih Maksudnya, gue demen banget barang-barang JDM gitu Bukan berarti di sini gue, apa sih, ibaratkan kayak maniak banget JDM Enggak guys, cuman gue lebih, apa sih, interest soal Asian culture gitu ya, JDM-JDM gitu Sampai akhirnya gue beli nih, X9 nih Ini X9 Kayak BMW X9 gak ada Gak ada ya? Gak ada ya? Jadi ini helm X9 Soei yang gue beli emang sengaja sih Pengennya yang jadul-jadulan pada era tahun 90 ketemu tahun 2000 kan eranya helm ini Berhubung motor-motor 2TAC yang gue pakai itu tahunnya juga segitu Sampai akhirnya Oke, it match gitu Jadi, kita tuh bergaya pada eranya lagi Ditambah lagi guys, nanti gue juga mungkin di vlog selanjutnya akan menggunakan satu apparel Emang sih bukan dari earth yang bikin gitu Cuman gue di sini pengen kasih tau kalian bahwa di dunia motor itu Apparel sangat penting gitu ya Banget Penting banget Jadi ya sampe akhirnya gue pengen projectin helm ini Custom alias custom pan ya guys ya Jadi yang sebelum-sebelumnya kalian bisa lihat di vlog kita tuh ada kijang spektrum ya Bener Itu kan main-main pin stripping Pin stripping Nah, gue juga ibaratkan gue sama Diki udah kasih tau bahwa kalo pin stripping, one color, mono color kita bisa Tapi kalo yang bermain dengan sedikit gradasi Kayaknya itu bukan fake-nya kita gitu Sampai akhirnya kita juga kan ibaratkan menghargain satu sama lainnya Ibaratkan rezekinya dia yaudah kita jangan anggar gitu kan Diki ya Jadi ibaratkan gue juga pengen ketemu sekarang nih ketemu temen gue yang lama Jadi ya gue dulu sih temennya sih om-om dan bapak-bapak semua gitu Oh ini om-om Om-om Jadi nanti Kok gue pikirnya dia masih murah-murah Tidak, udah om-om tapi masih gokil banget Dia karya-karya airbrushnya itu udah sampe di export guys Nah, di sini gue sebagai warga Cirebon bakal ngasih tau kalian bahwa di Cirebon pun Ada yang udah kelasnya internasional gitu ya Jadi ibaratkan kalian juga bisa menjadi pelajaran dan motivasi mungkin yang nonton vlog ini gitu Makanya gue bakal kasih tau ada di mana nih tempatnya Dan ya kerjainnya apa aja Dan nanti sampe detil-detilnya gue bakal kasih tau semua ya Jadi kalo kalian pengen ada berbagi karya Pengen bikin airbrush Atau mau bikin part-part motor yang dicoret-coret gitu ya Kalian boleh nanti kontak kita atau via langsung ke tempatnya Karena yoi, biasa kan cafe racer Cafe racer gitu ya Mainan kayak ada airbrush nama Motor kan suka dikasih nama tuh Iya, Labrador gitu ya Labrador, kalau nggak kan Corgi itu kan jingan Iya, iya Jadi itu udah ibaratkan lebih identik lagi motor tuh dikasih nama Yang sampe ibaratkan harus dicoret-coret gitu deh Iya, iya Jadi ini buat kalian yang nonton jangan di skip guys Karena gue bener-bener disini pengen growing gimana caranya Cirebon pun juga Gue kasih tunjuk nih sebenernya Cirebon tuh ada taring-taringnya juga gitu Gak cuman ibaratkan luar negeri doang yang bisa bermain seni gitu Karena kita manusia Nah disitu ibaratkan ini kita let's grow up together lah pokoknya ini udah waktunya Mungkin mudah-mudahan Earth bisa membantu yang apa sih Seniman Indonesia Seniman-seniman Indonesia Mungkin sekarang kita berada di Cirebon Kita show off semuanya di Cirebon ada apa aja Mungkin buat kalian juga yang mau di expose, diperkenalkan produknya Kalian boleh contact kita via Instagram Via Youtube juga comment Pokoknya kita punya tujuh Instagram guys Dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis Dan niatan kita bikin Youtube adalah sharing is caring guys Oke gitu aja ya So langsung aja perjalanannya cukup memakan waktu Mungkin sekitar setengah jam So langsung ketemu nanti di tempatnya bro gue itu See you guys Terima kasih Oke guys jadi kita udah sampai di tempat si Legend of Bona Nah ini kalau kalian lihat peta mungkin ini di arah mau ke kota kuningan dari Cirebon Kurang lebih 20 menit kali ya Nah ini gue sama anak-anak udah nyampe Dan langsung aja tadi gue langsung cepet-cepet turunin helm Desain semua udah kita turunin Karena enaknya di daerah sini adalah Kalau sore tuh sore-sore sendu gitu ya Jadi kayak sore-sore galau gitu guys Jadi hujan, adem Kita bisa ngopi disini Sembari langsung ketemu Itu The Master Itu helmnya sudah mulai dipegang Ya jadi kita langsung aja ke dalam Kita acak-acak tempatnya Halo Om Bona Halo Om Bona How are you? How are you? How are you? Jadi ini ceritanya Kisah masa lalu saya Dulu 5 tahun lalu? 5 tahun lalu ya Om ya 5 tahun lalu ya Jadi Dulu gue pernah banget tuh Ngegarap helm custom disini Karena gue demen banget namanya Iron Man Jadi Odading-odading itu Jadi dibikinin tuh sama si Om Bona Sampai akhirnya Udah Ramah banget Gak ketemu Sampai akhirnya Gue inget nih Wah sekarang nih Lagi mainan motor 2 tak lagi Om sekarang nih saya nih Motor apa tuh? Lagi Kan kemarin punya NSR tuh Terus sekarang lagi ngebangun ninja nih sekarang Nah Gue inget Outfit itu penting Sampai akhirnya Soi udah dateng Ketemu masternya langsung yang bakal ngerjain Kita bawa kesini gitu kan Nah Om Kalo boleh tanya nih Om Kalo desain yang tadi Alvin kasih gitu Kesulitannya paling sulit dimana nih? Oke mah Itu apa? Desainnya ya? Tuh Nah Jadi gitu tuh guys Ya desainnya tuh oriental ya Gue Ngebikin Gue demen banget tuh namanya Kucing Pembawa Hoki Ini Jepangan Jepangan ya Om ya Nah Kira-kira dengan desain ini Kalian suka gak? Boleh komen di bawah Dan tentunya guys Kalo kalian yang mau airbrush Gue kasih alamat lengkapnya Kalo Instagramnya namanya At Bona Airbrush Nah itu kalian boleh follow-follow Dan tentunya kalo mau nanya-nanya soal airbrush juga Contact kita boleh Contact Om Bona boleh Jadi Anggep aja orang sendiri Ya Kalian Boleh lah Sekali-sekali kepoin kerjaan-kerjaan lainnya Dan tentunya di tempat sini Gue liat ini ada rak nih Gede Isinya helm-helm yang lagi bahan-bahan Ya itu ada yang kilet-kilet Apa Gue jujur aja gue Disini Gue nge-chatin mobil Nge-chatin motor Gue nge-chatin kendaraan Tapi kalo ke tempat ini gue tuh Oh ya Punten-punten Ampun suhu nih Ampun banget nih Jadi ini udah top banget kata gue Dan tentunya Karya-karyanya Om Bona ini Sudah pernah diekspor Ya Om ya Ya Gue denger banget tuh dari temen gue Ke Itali Ke Amerika ya Om ya Waktu itu ya Pernah dikirim Jadi buat kalian jangan ragukan lagi Karena disini emang bener-bener Sudah terbukti guys Bukan gue disini Cuman jual omongan Tapi emang Gue sendiri juga ini helm pribadi gue Gue masukin sini gitu guys Jadi Trusted A thousand percent Ya gitu om Apa tuh artinya Terpercaya seribu persen Bukan seratus tuh om Seribu tuh Jadi langsung aja Gimana nih om Soal konsep paling menyebalkan Dan paling sulit Kira-kira gimana Atau gampang nih Menurut om sih Nah sebenernya sih kalo gambar Ya bisa semua Bisa dikerjain semua Cuman ini kayaknya enakan nanti Bikinnya manual deh Manual ya Handmade ya Ternyata pake koas Apa gitu Pin stripping-an aja Pin stripping-an berarti ya Nah om Kalo tadi kan Dia tuh kayak ada tanky disini Yang Harley Davidson Itu kan ada emas-emas gitu Ya Itu sebenernya apa sih Kok bisa bikin emas begitu Ya ada Itu namanya Apa ya Gotlip Gotlip ya Hmm Jadi bisa nih nanti Kita Alvin kan pengennya Clear tuh om Helmnya kan tetap Ya sini Wah ini kursinya Antik juga nih guys Jadi kalian lihat nih Derm-dermannya Ini bisa buat kursi Sekaligus Buat di cafe-cafe kali ya om ini ya Ini gotlip nih Nah ini gotlip Ada efek-efek apa gitu Jadi kayak krum-krum emas-emas Bener-bener emas ya om ya Iya Dan apakah kalo gold leaf ini Tertanam di dalam clear itu kuat om? Kuat Kuat ya Iya Berarti masih bisa senyawa ya Senyawa Suka nih om saya nih Warna-warna begini nih Ini simpel sebenernya Kalo warna-warna begini ya Kalo yang ngerjain setiap hari guys Ngomongnya simpel Kalo gue suruh ngerjain Kayaknya 2 tahun juga kagak jadi tuh Kalo dia oplosan Kalo saya temennya oplosan nih Spesialis Oplos-oplos Ya oke lah bisa lah Kalo beginian Ampun Ampun guys Ampun banget Dan percaya nggak percaya guys Ini Gila sih lapi banget Gue bingung gitu Maksudnya Menggabungkan beberapa aksen Dari Teknik chat ya om ya Tapi bisa kayak Ini Alus Parah Nggak nenggrenjel sedikitpun ya om ya Jadi Rata banget ya Tertanam di dalam Clear Full Nah ini kalo om mainan begini Biasanya clear mainan berapa lapis om? Kalo teknis Ini jadi Di dasar Di gambar gitu ya Terus kita clear Yang plus Diclear lagi Oh Jadi kayak ibaratkan tuh Di laminating lagi gitu ya om ya Di ratain dulu Baru di clear lagi Oh Jadi hasilnya begini Ngulus Ngulus banget sih ini om Tapi kalo kayak ketanganannya Berapa tahun gitu Kuat om Ketanganannya kuat lah Kuat Ketahunan Ketahunan ya Tuh guys Jadi pelajaran lagi Disini ada Gold leaf Ada metal flex Banyak banget Dan tentunya guys Jangan samain airbrush itu Dengan Bengkel cat kayak gua Karena kalian Liat nih 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 Liat nih Kecil-kecil begini nih Ini nih ibaratkan Kalian kayak memegang Bolpen gitu Jadi Selentur-lenturnya Tangan kalian bermain tuh Kalo tangannya yang Taku-taku sih Gak mungkin Bisa ya om ya Tadi ngeliat desain-desain Kayak bikin tulisan gini aja tuh Liat guys Ini bukan stiker Ditempel Gak ada sama sekali Ini nih bener-bener manual Satu persatu Satu garisan Satu garisan Ini bener-bener Real banget Dari Tuh Nah ini metal flex nih Tangan dewa dia nih guys Liat Gila Jadi perbedaannya kalo metal flex itu Kayak apa Partikel bruntuk gitu ya om ya Lebih kasar dari syralik metalik ya om Iya kalo di kita kan disebutnya apa? Glitter Glitter ya? Kalo orang luar bilang Matanya metal flex Oh Padahal kalo bahasa lokal kitanya Glitter berarti ya Glitter Oh gitu Biasanya gini Ini buat yang kalian nonton Ngamatin Walaupun yang part sekarang gua Masih belum bisa tunjukin helm gua lagi diproses Mungkin nanti di vlog selanjutnya Makanya jangan skip Kalo bikin proses helm seperti itu om Itu berapa lama om? Kalo glitter begini lama Kayaknya paling lama memang Ngalusinnya biasanya sampai nembling clear Apa sampai halus bener-bener halus gitu Gak boleh ada permukaan yang nonjol keluar gitu ya om ya Gak boleh Nanti kasar ya Berarti sebulan gitu? Gak nyampe sih Gak nyampe Gak nyampe Dua minggu? Ya bisa jadi Dua minggu guys Jadi buat kalian mainan glitter 2 minggu karena Harus Kesulitan itu ngalusin permukaannya Jadi si helm itu gak bertekstur ya om ya Bahasanya ya Jadi alus semua Nah kalo buat helm Alvin sendiri nih om Kira-kira berapa lama prediksi? Ya mungkin semingguan ya Semingguan guys Proses Oke jadi semingguan Nanti ketika lagi proses gua main lari kesini Gua pengen ngintip nih Kerjaan master tangannya nih Gimana nih master nih Jadi buat kalian tonton juga Buat kalian tertarik juga Langsung kontak Ada linknya semua dibawah gitu Oke mungkin Kita udah kasih tau semua Soal kondisi disini Pengerjaan Luar biasa yang seperti apa Buat kalian yang mau kepo-kepo Instagram guys Karena Ini juga ada Instagram nih si Om Bonal Jadi kalian kepo-kepoin Add aja Penasaran Tanya-tanya langsung So mungkin Gua gak bisa panjang lebar dulu Nanti gua perbanyak footage Mudah-mudian kalian betah Dan kita punya tujuh Instagram Subscribe itu gratis Be the best on earth And thank you for watching guys Bye bye Ciao